Kini masyarakat di Kelurahan Banjar, Kota Pematang Siantar dapat bernafas lega. Kampung mereka yang selama ini dikenal dengan kampung narkoba, kini sudah diubah menjadi kampung mural yang religius dan kreatif. Langkah ini diambil warga setelah diskusi warga yang dilakukan beberapa bulan terakhir. Mereka resah akan peredaran narkoba, kini sudah dapat diatasi dengan cara tersebut. Masyarakat memiliki ide agar kampung mereka diubah menjadi lebih positif. Dengan cara menciptakan karya seni lukisan mural, bekerjasama dengan seniman di Kota Pematang Siantar, masyarakat setuju dan hampir seluruh dinding jalan dipenuhi dengan lukisan mural. Untuk lebih positif, warga memutuskan untuk meminta lukisan religius kaligrafi dan berbagai gambar usaha kecil menengah. Syekh Florizal, Camat Siantar Barat menjelaskan, Ide mural tersebut diawali dari masyarakat yang ingin mengubah stigma negatif kampung narkoba dengan menjadikannya sebagai kampung mural untuk mengajak masyarakat berbenah diri. Berasal dari idenya masyarakat sendiri untuk mengubah stigma kampung banjar ini yang notabene keluarnya itu menjadi kampung yang negatif. Mungkin selama ini kita ketahui bahwasannya kampung banjar itu tidak terimajinasi sebagai kampung narkoba. Mungkin melalui ini masyarakat berbenah diri dan kebetulan saja untuk gang langgar ini memang kebanyakan potensi ekonomi dari sini. Mi ada dua pabrik mi di sini. Selain menjadikan kampung mural, masyarakat juga memiliki ide untuk menjadikan kampung pelangi dengan mengwarnai seluruh pagar dan atap rumah mereka yang satu dengan yang lainnya. Tim Liputan Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara